Kisah Menarik Di pinggiran kota hiduplah seorang pemuda berusia 25 tahun bernama Jack Pada masa itu terdapat sebuah tradisi yang cukup unik Yaitu pertunjukan matador yang sangat terkenal Sebuah pertunjukan di mana seorang pria menghindari serudukan banteng dengan elegan Yang biasanya dibantu dengan kain merah Tidak tanggung-tanggung, pria yang mampu melakukan pertunjukan melawan banteng yang besar Bahkan bisa menjadi idola seluruh negeri Dan akan menjadi idaman para wanita Jack sehari-hari menghabiskan waktunya di peternakan kecil milik keluarganya Dari mengutip telur ayam hingga memeras susu sapi Dan pada waktu luangnya, ia akan berlatih matador dengan seekor banteng kecil milik keluarganya Hingga lambat laun setelah berlatih terus-menerus Ia akhirnya mampu mengalahkan banteng kecil itu dengan mudah Sesekali sang ayah menanyai Jack mengenai keinginannya untuk menikah Namun Jack merasa belum menemukan perempuan yang cocok dan menarik hatinya Suatu ketika saat hari ulang tahun kota itu Tiadakanlah pertunjukan matador yang sangat besar Dimana para talent terbaik dikumpulkan untuk menghibur para penduduk kota Saking besarnya pertunjukan itu Penduduk dari kota lain pun tidak sedikit yang datang untuk menyaksikan pertunjukan matador yang sangat populer Tidak ketinggalan, Jack pun turut menghadirinya Stadion yang megah menjadi tempat pertunjukan itu digelar Terlihat para talent bertarung dan berhasil menghindari setiap serudukan banteng-banteng yang paling besar dengan elegan Setiap gerakan indah para talent mengundang decah kagum dari para penonton Hingga setelah beberapa saat berlalu, pertunjukan pun selesai Membiarkan lautan manusia itu kembali ke tempat asal mereka Jack yang kini sedang berjalan di tengah kota Sekelebat melihat seorang gadis tengah menjadi penumpang di sebuah kereta kuda yang lewat di sampingnya Seorang gadis dengan pakaian sederhana Namun terlihat sopan dan manis Entah apa yang merasuki Jack Baru kali ini ia melihat seorang gadis Sampai terasa kupu-kupu berterbangan di dalam perutnya Ia terenganga dan terpesona Melihat kereta kuda itu berlalu di depan dirinya dan terus menjauh Tanpa aba-aba, Jack segera menyetop kereta kuda yang lain Dan meminta kusirnya untuk mengikuti kereta kuda yang ditumpani si gadis manis Ia benar-benar ingin tahu di mana gadis itu tinggal Hingga setelah melakukan penguntitan yang cukup panjang Dari kejauhan dengan terus menjaga jarak Ia akhirnya melihat gadis itu turun di sebuah rumah yang dikelilingi peternakan dan padang rumput Yang di mana keadaan tersebut terasa tidak asing bagi Jack Mengetahui se gadis memiliki kehidupan yang cukup sama dengannya Membuat asa Jack semakin besar Hingga seketika ia memutuskan untuk bertamu Dan menyampaikan keinginannya untuk mengenal gadis manis itu Sesampainya di depan rumah di mana ia melihat gadis itu turun Jack menarik nafas dalam untuk menghilangkan rasa gugupnya Namun sebelum menjejakkan langkah pertamanya Terlihat seorang pria paruh baya bernama Pak Ronald datang menghampirinya Ada apa anak muda? Aku melihat dari tadi kamu berdiri di depan rumahku Mendengar pertanyaan itu Membuat Jack sedikit mengerti keadaannya sekarang Yang sedang mengobrol dengan ayah si gadis Jack dengan perasaan gugup yang semakin memuncak Dan peluh yang membesahi pelipisnya Setelah memperkenalkan diri Ia sekuat tenaga memberanikan diri menyampaikan niatnya Tuhan, saya datang ke sini dengan tujuan ingin mengenal anak gadis yang baru saja pulang ke rumah ini Sebagai seorang ayah yang dulunya juga pernah muda Melihat keberanian pemuda itu membuatnya cukup terkejut Seorang pemuda yang tentunya lebih pemberani daripada dirinya dahulu Seorang pemuda yang datang ke rumah seorang gadis yang belum ia kenal Lalu kemudian meminta izin kepada ayahnya untuk berkenalan dengan putrinya Namun hal ini tentu belum cukup untuk mengambil perhatian Pak Ronald Menyambut keberanian Jack Pak Ronald kemudian menyampaikan hal yang akan menjadi penentu Apakah ia boleh berkenalan dengan putrinya atau tidak Jika apa yang kamu sampaikan adalah benar Datanglah satu minggu kemudian Aku akan memberikan sebuah tantangan kepadamu Dan jika kamu lulus Maka kamu boleh mengenal putriku Tantangan apakah yang engkau maksud Tuhan Biar aku bisa mempersiapkan diri Tanya Jack memastikan tantangan yang akan dia terima Aku punya tiga ekor banteng di dalam peternakanku Aku akan melepas satu persatu untuk menyerangmu Dan jika kamu bisa memegang ekor salah satunya dengan tangan kosong Maka kamu lulus Ucap Pak Ronald tegas dan penuh intimidasi Jack yang merasa di atas angin Karena sudah terbiasa bertanding dengan banteng yang ia miliki Mengiakan tantangan Pak Ronald Ia kemudian berpamitan dengan sopan Dan sesekali menengok ke arah peternakan Berharap melihat gadis yang baru saja memikat hatinya Di rumahnya Tidak lain yang Jack pikirkan hanyalah gadis itu Sehari-hari sambil mengutip telur ayam dan memeras susu sapi Angannya tak pernah lepas darinya Terima kasih kepada banteng kecilnya yang selalu menemani dia berlatih selama ini Membuatnya begitu percaya diri Bahwa ia bisa menyelesaikan tantangan Pak Ronald Hingga satu minggu berlalu Tibalah waktunya ia pergi berkunjung kembali ke rumah Pak Ronald Sesampainya di depan gerbang Setelah mempersiapkan mental dan meminimalisir rasa gugupnya Ia melangkah menemui Pak Ronald yang sedang berada di peternakannya Selamat pagi tuan Seperti janjiku Hari ini aku datang untuk menerima tantangan darimu Melihat kepercayaan diri Jack membuat Pak Ronald tersenyum misterius Ia tahu bahwa pemuda itu akan terkejut dengan apa yang akan ia hadapi Baiklah Untuk mengingatkan Tantangannya adalah kamu harus memegang ekor dari banteng yang akan menyerangmu Jika kamu gagal menghindari serangan banteng pertama dan memegang ekornya Selanjutnya aku akan melepaskan banteng yang kedua Jika gagal lagi Maka aku akan melepaskan banteng yang ketiga Mengerti dengan aturan tantangan tersebut Jack pun mengangguk dengan penuh percaya diri Jika kamu sudah mengerti Ambillah jarak dan berdirilah di depan kandang Aku akan masuk ke dalam Dan melepaskan banteng yang pertama Jack pun mengambil posisinya Dan memasang kuda-kuda yang telah dipelajarinya saat berlatih dengan banteng miliknya Sementara Pak Ronald masuk ke dalam kandang Dan melepaskan banteng yang pertama Seketika Mata Jack terbelalak Dan jantungnya serasa mau lepas melihat banteng super besar dengan otot kekar Kini berdiri di depan kandang itu Banteng super besar yang hanya pernah ia lihat di pertunjukan matador Kini sedang mendengus di depan matanya Tanpa basa basi Banteng itu segera menyerang manusia yang kini berada di depannya Menyerang dengan ganas dan menakutkan Jack yang melihat kengerian tersebut Bukannya mencoba memegang ekornya Ia malah berlari sekuat tenaga menuju pagar halaman Beruntungnya Ia bisa melempati pagar itu tepat sebelum banteng super besar itu berhasil menyeruduknya Beberapa saat kemudian Ayah gadis yang menjadi alasan Jack menerima tantangan itu datang menghampirinya Menemukannya sedang bersandar di sebuah pohon dengan wajah tegang Bagaimana anak muda? Apakah kamu mau coba menghadapi banteng yang kedua? Tanya Pak Ronald dengan raut wajah cukup puas Baik tuan Aku akan mencoba menghadapi banteng yang kedua Ucapnya dengan penuh penyesalan Bukan kegagalannya memegang ekor banteng itu yang ia sesalkan Namun sebab ia tidak menggunakan waktu satu minggu yang diberikan Untuk berlatih lebih keras Ia tidak menyangka Jika banteng yang akan ia hadapi Akan jauh lebih besar dari banteng yang ia miliki di rumahnya Saat ia tengah berdiri lagi di depan kandang Hal yang sama ternyata terulang kembali Banteng yang kedua ini bahkan lebih besar dari banteng yang pertama Membuat Jack tidak berani berinisiatif untuk berusaha memegang ekornya Hingga kini tibalah kesempatan terakhir untuk Jack Ia berdiri lagi di tempat semula Bersiap menghadapi banteng yang terakhir Dengan penuh ketegangan ia menarik nafas dalam Mencoba menenangkan pikirannya Berharap ia bisa melihat celah untuk memegang ekor banteng yang terakhir ini Namun saat pintu kandang terbuka Jack terlihat tidak percaya dengan apa yang ia lihat Di sana berdiri seekor banteng kecil yang baru beranjak dewasa Yang bahkan lebih kecil dari banteng yang ia miliki Kali ini dengan penuh percaya diri Dia bersiap menghindari serudukan banteng itu Dan mengambil langkah untuk memegang ekornya Si banteng kecil datang menyeruduk Jack Yang kemudian dengan mudah Jack hindari Namun saat ia hendak memegang ekornya Alangkah terkejutnya ia mendapati banteng itu ternyata tidak memiliki ekor Jack terduduk tidak percaya Menyesalkan dua kesempatan yang telah diberikan Pak Ronald Telah ia sia-siakan tanpa usaha Teman-teman Ada dua pelajaran dari kisah ini Yang pertama Hidup ini penuh dengan berbagai macam peluang Peluang yang mudah biasanya bisa kita jumpai berkali-kali Namun tidak dengan peluang yang besar Sekali kamu melewatkan peluang besar itu Bisa jadi tidak akan pernah kamu temui lagi Sebagaimana Jack yang menyanyiakan dua peluangnya Yang selanjutnya tidak ada kesempatan yang ketiga Dan pelajaran yang kedua Manfaatkanlah waktu yang kamu miliki untuk berlatih dan belajar Agar kamu lebih siap mengambil peluang yang ada Jangan seperti Jack yang menghabiskan waktu yang diberikan Hanya untuk berhayal Ingat Kesempatan besar belum tentu kamu temui dua kali Jangan lupa tinggalkan like dan komentar positif jika video ini membantumu Terima kasih dan sampai jumpa di kisah berikutnya Sampai jumpa di kisah berikutnya